Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah Palantah Da'wah Masjid Guna Merasa sepekan baru Alhamdulillah Pagi hari yang berbahagia kuah wa'ala bersilat rahim Dengan Al-Makarram Ustadz Ade Syahabuddin Selaku Ketua Masjid Islamic Center Padang Panjang Sebenarnya Pak Ibu beliau bukan hanya Ketua Islamic Center Tapi juga Wakil Ketua MUI Padang Panjang Dan Ketua FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Jadi tidak cik umat Islam yang diurus disaat ya Semua Islam mereka Terus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Tentu harapan kita sadunya mudah-mudahan Kita dari Palantah Da'wah bisa bersilat rahim ke Padang Panjang Tapi mungkin nanti setelah kehadiran beliau Mungkin awak akan mengundang Jawa Buya Zulhamdi Selaku Imam Besar Imam Besar Islamic Center Jadi kita membangun selat rahim Karena memang kebetulan padang panjang Ya serambi Mekahnya Mudah-mudahan Kita lebih Ya istilahnya Sekali sebulan Kita usahakan undang Guru-guru Dari luar Alhamdulillah kan PPKM sudah PSBB sudah Mudah-mudahan Covid Lewatlah biskos Mudah-mudahan Akhir bulan Desember Selasai Amin Jadi itu apa Ibu yang dimuliakan Allah Bapak? Mungkin selasai bulan Desember Harapan awak yang kedua Tentu insya Allah Biswa tanggal dua Atau tanggal tiga Awak Pelantar dakwah yang ke-81 Ke selat panjang Kalau Allah izinkan Mungkin langsung ke Batam Teman jadwal yang pertama Adalah selat panjang Dan Sia om ya Sia Selat panjang dulu pulangnya Ke Sia Dan Selanjutnya Yang ke-82 Seperti yang Bukan ke-82 Seperti yang ada direncanakan Dalam grup Ada mencari Al-Quran Yang Terbesar Di Palembang Itu unik Cuma tadi Dapet lo abah-abah dari Pak Ali Padang panjang Loh ustad Tapi insya Allah Tentu awak Atur wakatunya Disesuaikan Segala macamnya Itu Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ustaz adik Adalah guru ambo Di Serambi Mekah Pesantren Serambi Mekah Beliau lah yang Ngajakan ambo Bahasa Arab Beliau yang Ngajakan ambo Ilmu mantik Dan Banyak lah Ilmu dari beliau Ilmu alam Beliau bukan orang Sumatera Barat Bapak Ibu Tapi orang Jawa Barat Jadi awak tak kicu Denan tarang Bantu Tidak lagi di Sumatera Barat Rupunya Jawa Barat Iya Sama-sama orang Barat Bakawan di Ustaz Fergoli Jik di Sumatera Jik di Jawa Jadi Ustaz Pak Datuak Majokotik Inisiator Pak Datuak Permatokayo Pak Mukhlis Di Jakarta Pak Apa Pak Pak Ji Pak Iksat Pak Iksat Itu Dan Pak 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 Datuk Pak Datuk Pak Datuk Pak Datuk Pak Datuk Pak Aji Saryal Ustaz Firman Danas Pak Aji Yali Sabri Pak Kamri Pak Basri Basir Pak Pak Jijon Om Rusman Pak Ilyas Pak Chandra Pak Ikan Pak Sultan Mudo Pak Jif Fauzi Mengkunci Pak Jif Fauzi Jadi itu Bapak Ibu yang Dimuliakan Allah Harapan Selatuh Berlanjut Terus Dan Pak Ibu Yang pernah Ke Islamic Center Padang Panjang Alhamdulillah Sangat rancak Dan sangat Indah Insyaallah Wak Akan Atur Perjalanan Ke Padang Panjang Itu saja Pak Ibu yang Dimuliakan Allah Mungkin Minta Sepatah Dua kata Di pelantarku Kepada Ustaz Adik Mungkin 3-5 Menit Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Lansia Kalau kami Kemarin Ada Pengajian Lansia Judul memang Pengajian Lansia Pengajian Lansia Tapi Ternyata Pas kemarin Pengajian Di Masjid Raya Jihad Ibu-ibu senior Bapak-bapak senior Ayolah Bapak-bapak senior dan juga ibu-ibu senior Alhamdulillah Dalam usia yang kecil Nabi Inna akmaru ummati Mabaynas sitin Wasab'in Jadi sesungguhnya umur-umur ummatku itu Berkisar sekitar 60-70 Mudah-mudahan Yang 70 ini ya siap-siap Yang 60 pun tidak jaminan Ya 60 tidak jaminan Murid saya juga sudah banyak Yang lebih duluan Artinya memang Itu bukan urusan kita Berdasarkan surah Luqman Ada 5 khusus ilmu Allah Ada 5 khusus ilmu Allah Terjadi kiamat Hanya di sisi Allah Pengetahuannya Kemudian Turunnya hujan Itu hanya Allah Kecewa kau 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 hujan Kau gabak diulutan kau hujan Cewang di langit Tadok Kapanih Jadi Sudah bisa kita Masalah hujan Makanya pawang hujan itu Sudah Habiskan saja lah Sudah ada pawang hujan Musrik gitu Nah itu Jadi inilah Allah itu hujan Padahal kan 2 tahun yang lalu Kan ada di Medan Terkejut orang Kenapa Ternyata Ada air turun dari atas Tapi hanya 1 meter Kali 4 Ternyata hujannya Cuma segitu Di tempat lain dah hujan Itu Allah mengatur Dan hebatnya Turunnya hujan itu Seperti disaring Begitu Kasih sayang Allah Kepada Hamba-hambanya Cuma kalau sadrum-sadrum Caya Jadi hebat Allah Jadi itu pun ilmunya Hanya Allah Terkadang disukuh hujan Ditampai Dari podawa Panah garang Kemudian yang ketiga itu Yang tahu Persis Di dalam rahim Ibu itu adalah Hanya Allah Biarpun ada Teknologi canggih Ada USG Tetapi tidak tahu Kita yang pasti Yang ketiga Setiap diri Setiap jiwa kita Tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Dan apa yang akan dilakukan besok Jangan besok Satu jam lagi Kedepan kita Makanya ilmunya Hanya Allah Kemudian yang terakhir Setiap diri kita Setiap jiwa Tidak tahu Di bumi mana Kita akan mati Wallahualam Mudah-mudahan Sedang pengajian Yang penting jangan Ya Allah matikan Ketika di pelantar dawah Jangan Boleh minta mati Wafat Tapi di dalam Makanya Diawali dengan Inna amar umati tadi Mudah-mudahan Usia yang Kata Rasulullah Tidaklah yang diucapkan Disampaikan Rasulullah Kecuali wahyu yang diwahyukan Kepadanya Diberitahukan kepada Umatnya Umur-umur umatku Ya tidak akan Jauh daripada 60-70 Sekiranya Dipukurata Usia kita Seperti Nabi 60 tahunan Taruhlah kita 60 tahun Dipukurata saja 60 Dipakai untuk A A 60 Coba lah Kan untuk lalok Dipakai untuk lalok Normal 8 jam Kalau 8 jam Tidur kita Sehari semalam ini Kalau 60 usia kita Untuk tidur saja 20 tahun Coba lah Hitung 20 tahun Jadi kalau 60 usia kita Dikurangi 20 Tinggal berapa Tinggal 40 Dipakai untuk apa lagi Makan minum saruman klinik Taruh lah Untuk makan minum Selama hidup 60 tahun Misalnya Itu sudah 5 tahun 40 kurang 5 5 tahun Tinggal 35 Dipakai untuk apa lagi Kerja aktivitas Kalau di kantor Dari 8 jam sehari Kerja Berarti 20 tahun Tinggal sisa berapa 15 Kemudian dipotong Masa balik kita Kan mulai taklif Dibebankan Ya Perintah Yang harus dilaksanakan Larangan sejauhi Kita normalnya Taruh 15 tahun Pas balik ya 15 tahun Berarti Habislah usia kita Sementara tugas pokok kita Jadi kalau yang bagus Bacanya itu Disitu ada Nun Yang menunjukkan Kepada mutakalim Ya Liyak buduni Meskipun Pendek Ya Kalau bisa Bukan liak budun Saja Tapi liak buduni Tapi pendek Kecuali untuk Beribadah Kepadaku Sekarang kalau Tidur Apalagi kalau Seharian Dilapau Mota Kalau di kami Di perang panjang Ada yang Mota Seharian Ngopi Yang ngopi Tapi kalau ngopi Di pelantar Berdakwasan Alhamdulillah Kan rugi ya Tapi kalau misalnya Bermanfaat Makanya Bacaranya Kece Para ulama Soleh-soleh Dasar Romanawa Jadikan Tidur Itu Ibadah Jadikan Aktivitas Itu Adalah Ibadah Apapun Aktivitas Kita Jadikan Makan Dan Minum Itu Ibadah Jadikan Segala Apapun Alam Menjadi Nilai Ibadah Tambah Ibadah Ibadah Yang Mahdoh Yang Sudah Juklah Petunjuk Laksananya Juknis Adalah Dari Allah Dan Rasul Karena Niat Kemudian Mutabat Rasul Sebagai syarat Diterimuannya Amal Maka Itu Sanya Dilakukan Berarti Sudah Bernilai Ibadah Duduknya Bernilai Ibadah Obrolahnya Bernilai Ibadah Maka Tidak Akan Rugi Karena Usia Kita Sangat Singkat Maka Ditanya Dalam Al-Quran Kan Sebutkan Saya Hapal Al-Quran Malum Bukan Tamatan Pesantren Kalau Boleh Tamatan Pesantren Tamatan Mesir Saya Bukan Tamatan Pesantren Berapa Tahunkah Berapa Lamakah Kamu Tinggal Di Atas Dunia Maka Serentak Jawabannya Biarpun Dia 80 100 Tahun 50 40 Jawabannya Apa Biarpun 150 Kami Tinggal Di Bumi Hanya Sehari Atau Setengah Hari Artinya Apa Singkatlah Hidup Kita Di Atas Dunia Sebenarnya Menganggap Dibawa Di Akhirat Baru Menyesal Dia Sawa Entah Kironya Di Atas Dunia Nah Yang Sebentar Inilah Manfaatkan Sebaik Baiknya Untuk Da'wah Luar Biasa Ini Insya Allah Dilipat Gandakan Walhasanah Satu Kebaikan Saja Bi Asri Amsalihah Bi Asri Amsalihah Berapa Sepuluh Kali Lipat Barasanya Terakhir Karena 5 menit Ya 5 menit Saya disiplin Waktu Makanya Di Padang Panjang Ustadz Yang paling cek Di Padang Panjang Di Sumatera Barat Dan Ustadz Ade Selamat 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 Ternyata Niat Niat Orang Mu'min Hebat Niat Seorang Mu'min Lebih Baik Daripada Amal Perbuatannya Kalau Sepinti Ada Mengarati Wah Niat Seorang Mu'min Lebih Baik Daripada Perbuatannya Amal Ternyata Ini Ada Sebab Lurud Sebab Adanya Hadis Ini Ini Adalah Tentang Sosok Soleh Luar Biasa Dermawan Min Saho'i Usman Tentang Kedermawana Usman Usman Itu Berniat Dia Membuat Sumur Sampai Sekarang Ada Ada Sumur Usman Sampai Sekarang Dia Niat Ternyata Orang Yahudi Orang Kapir Membuat Sumur Selesai Sedih Usman Lapor Kepada Nabi Ya Rasulullah Di Wan Sadi Harus Ba'ah Ambo Bani Wahna Membuat Semua Untuk Kepentingan Orang Banyak Untuk Jamah Haji Dan Sebagainya Kiranya Orang Membuat Semua Salah Selesai Rasulullah Itu Sebab Adanya Niatul Mu'min Niatnya Seorang Mu'min Yang dimaksud Usman Bin Afan Maksudnya Mu'min Itu Niatnya Seorang Usman Bin Afan Lebih Baik Dari Amal Yang Perbuatannya Orang Yahudi Tadi Orang Kafir Tadi Makanya Hebat Ben Niat Masih Punya Hasanah Satu Kebaikan Apalagi Kalau Niat Itu Dikerjakan Bi Asri Amsal Ya Sepuluh Kali Lipat Saya Yakin Banyak Banyak Ya Ya Praktik Tapi Tetap Ya Apalagi Kita Berusaha Mengerjakannya Terima Kasih Sebenarnya Malunya Menggurui Dan Menggurui Kok Sharing Namanya Berbagi Insyaallah Ikulah senior Senior Lebih pandai Pada guru Tapi Sangat Rasul Menurut Iyia 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 Kita Kicunin Di Tadang Itu Di mana Jadi Jadi Orang Tak Tahu Setelah 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 Tahu Dima Sabah Nanyahu Kampung Ustaz Ambo Orang Kepayah Pembuah Bahaduh Ambo Tamasuk Perwaliko Persatuan Bayak Kemudan 50 Kota Orang Piaman Orang Padang Jadi Intinya Asli Orang 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 Setiasa Bahasa Sunan Nanti Ah Nah Iyia 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 Kabarnya Sat Hewan Iyia Nasara Iyia 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 Ada satu bahasa yang gak bisa dianggir Cuma nama Padang bisa Ayak berlemak peyak Iyia 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 Berlemak peyak Ini menurut Jadi kami berada di kakak 9 Sudahnya dapat Orang Orang Kemudian Ada Di IBS Iksan boarding school Itu Adik Kanduang Padusi Dapatnya Orang Meskipun Orang 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 Kemudian Sudahnya Dapat Orang 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 Ada orang lintau, ada orang sok Itu mungkin penyampaian mudah-mudahan selaturah yang kita tetap terjalin Kalau toh putus disambung itu adalah yang terbaik Jadi kamu sambungkan yang terputus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bapak ibu itulah nasihat-nasihat singkat di pelantar dakwah yang ke-80 Sama saatnya mudah-mudahan awak bisa bersobok balik di lain wakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh